bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya masjek di channel masjek elektronik jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan yaitu sebuah kipas ya kipas yang bisa dibilang ini kipas semi-ac mereknya Chris jadi kerusakannya ini dia airnya tidak mau keluar jadi dia ini kipas yang bisa mengeluarkan air seperti dikabut ya jadi kemarin tuh keluhannya airnya tidak mau keluar ini sudah dijadikan sistem manual ya jadi otomatisnya modulnya sudah tidak dipakai lagi dia hanya menggunakan sebuah saklar saja saklar on off ini untuk dinamonya kabel dinamo ini untuk saklar untuk airnya dan airnya itu tidak mau keluar nah sudah saya cek itu disini ada pompanya ada pompa semacam aquarium ya seperti pompa aquarium ini dia letaknya ada di situ ini sudah saya bongkar dan setelah saya cek ini saya vonis gulungannya putus ya jadi ini ini mati ini mati untuk pompanya disitu ada tulisannya 230 volt ini tipenya SP650 submersible pump itu AC 230 volt 50hz 4 watt ya Oke kita akan coba tes tadi sudah saya cek dia gulungannya putus ya teman-teman kalau mengecek seperti ini mendapatkan servisan yang sama kipas yang seperti ini yang mengeluarkan kabut mengeluarkan airnya dia tidak mau keluar teman-teman cek bagian pompanya ya dia kalau normal itu gulungannya dia akan tersambung dan ini dia tidak tersambung sama sekali ya jadi gulungan di dalam pompanya itu putus seharusnya dia nyambung seperti ini ini saya konsertkan langsung nah seperti ini untuk testernya dan harus normalnya ini gulungannya harus tersambung dia tidak nyambung sama sekali jadi saya pastikan bahwa pompa ini sudah rusak untuk gulungannya putus dan untuk solusinya kita ganti dengan yang baru tentunya ya kita beli di toko elektronik atau di toko diesel kalau nggak ada ya online shop ya dengan tipe yang sama oke mungkin sekian dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat bisa menambah wawasan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh